Ya, sore semuanya. Sore. Hari ini udah gak berasa ya, udah dua minggu lagi ketemu. Nah, terus kemarin sempat ngobrol sama Budani tuh mau bikin kalung. Katanya hari ini, ibu udah bikin berbagai macam contoh nih. Nah, nanti arahnya ini, kita sih pengennya bikinnya lengkap. Jadi nanti pas lagi adek-adek itu, bisa bikin aksesori secara lengkap. Ada antingnya, ada kalungnya. Kak Astrid juga udah nyiapin buat konektor, itu ya, untuk masker ya, Kak. Tali masker. Kalung masker, iya. Nah, nanti ada aksesoris-aksesoris lainnya juga, gitu. Jadi kalau bisa diikutin terus. Terus jangan lupa produksi. Nanti aku bener-bener nunggu produksinya teman-teman. Supaya nanti, ini yang paling deket ini ya, targetnya. Aku pengen bawa ke Eka Cipta Fair di bulan Juli, tanggal 20, 18, 29. Jadi nanti produk-produk yang udah ada akan aku bawa. Coba kita jual lagi ya. Sementara seperti itu, mungkin silakan berdani ya, Mbak Astrid, untuk memulai, untuk baringannya. Terima kasih, Bu Mega. Selamat sore semua. Kembali lagi nih, bersama dengan Mbak Astrid. Yang nanti kita akan memperkenalkan produk-produk lain ya, Mbak Astrid, ya. Iya, jadi kita bisa buat kalung misalnya, gitu ya. Kita juga bisa, karena kemarin saya buat anting warna hijau, jadi semua saya hijaukan hari ini. Jadi kalungnya hijau, gitu ya. Karena saya kepingin satu set yang bisa dipakai yang warnanya hijau, gitu kira-kira ya. Oke, teman-teman semua. Kalau nggak apa-apa, kalau yang pada hari ini mungkin, seperti kita ucapkan selamat bergabung. Talita, karena Talita bergabung bersama kita ya, Bu Mega, ya. Mungkin Talita sudah kenal dengan UAMKM Center, tapi dengan teman-teman yang ada di kegiatan di sini, mungkin baru hari ini bergabung dengan kita semua, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti Talita juga bisa mengikuti kegiatan yang kita siapkan terkait dengan pembuatan hari ini. Kita sih milih untuk buat kalung, nih, teman-teman semua, ya. Oke. Kalau dilihat di sini ada Mama Kezia, ada Mama Ray, ada Ray juga ya tentunya, ada Pairus, gitu ya. Kemudian ada Talita. Mungkin masing-masing, kalau membaca dari WA yang saya kirimkan, rata-rata sudah membuat beberapa gulungan belum? Atau beberapa produk yang kita belajar di dua minggu lalu? Adakah? Bisa dilihatin? Mana Pairus? Oh ya, ambil kegiatan ya, Bu. Oh ya. Mana tuh? Tuh, Pairus punya tuh yang gulungan ya. Oke. Oke. Nah, hari ini, kita akan mengolah nih yang gulungan-gulungan yang udah dibuat. Nah, tapi, saya kali ini membuat, bukan bulat ya, tapi segi empat. Kelihatan nggak? Ya, segi empat. Lagi senang sama segi empat, nih. Gitu ya. Model baru ya, Bu. Model baru, nih. Gitu ya. Kemarin tuh kan waktu buat anting bulat, nih. Kali ini, saya buat segi empat. Nah, segi empat itu nggak susah sih membuatnya. Jadi, kalau sudah jadi bunder, boleh kayak Pairus punya, udah bulat ya Pairus ya. Nah, udah bulat gitu. Sebelum dia kering lemnya, kita bisa tekan seperti ini. Ya, baik itu, jadi di tengah kiri dan kanan, ya, atas dan bawah. Kemudian kita tekan. Jadilah dia segi empat. Tapi, itu bisa dilakukan, kalau sebelum lemnya kering. Dosen kali. Coba pakenya, Bu. Express. Oh. Pilihan lain. Jadi, kalau, kalau sudah kering, udah keras, nih. Halo, Kezia. Oke. Liatin, Ke. Mana Kezia punya? Oh, Kezia punya mana? Yang gulungan. Oh, iya. Jadi, cantik. Ini, yang merah, yang merah. Wow. Iya. Yang hitam. 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 Banyak, kan? Rupanya dia. Banyak, kan? Lihatin dua-dua. Nih. Dua. Liatin. Liatin. Nah. Oh, iya. Oke. Sekarang coklat. Coklat. Oke. Oke. Semua, Cak, kelamaan. Nih. Iya. Iya. Oke. Wah. Banyak sekali, ya. Oke. Nanti kita tunggu, nih, kiriman Kezia. Kiriman virus. Kiriman virus, ya. Kiriman, ya. Ya, udah. Kirim besok, ya. Ya. Nah, terima kasih, Kezia. Ya. Nah, yang tadi, untuk bisa jadi segi empat, jadi waktu masih basah, nih, lemnya, kita teken, gitu, ya. Nah, setelah kita teken, tergantung. Mau segi empat, persegi panjang, itu juga boleh, gitu, ya. Jadi, waktu masih basah, kita teken. Nah, habis itu diamkan. Diamkan satu jam, dia jadi kaku, nih. Jadilah dia bisa kita gunakan untuk membuat yang macem-macem. Iya, Kezia. Oke. Gitu, ya, cara membuatnya. Nah, kemarin kita boleh menyiapkan, nih, bahan berbagai ukuran, ya. Saya lagi senang buat kotak-kotak semua dikotak-kotakin, ya. Terus, saya juga membuat seperti yang sebelumnya, yang bentuknya, seperti yang virus dengan Kezia buat. Yang bentuknya adalah gulungan, ya. Tuh, kita lihat juga, tuh, Mbak Astrid, udah buat gulungannya berapa banyak. Saya hilangkan dulu gulungannya, ya. Nah, Mbak Astrid, buat kalung untuk masker. Iya. Oke. Sip. Oke, ya. Nah, untuk membuat kalung, sebetulnya, saya udah siapkan, nih, slide, ya. Jadi, iya, betul, Kezia. Kita coba buat kalung, ya. Bentar. Saya mau share, nih, kelihatan nggak, ya. Kelihatankah? Ya, sudah, Bu. Sudah, ya. Nah, kalau kita membuat kalung, kita tentu butuh perlengkapan yang lain, nih. Yang ada di sini, ada rantai, ada macem-macem, apa namanya, bentuknya seperti itu begini. Kezia, Kezia nggak boleh teriak-teriak. Kezia-nya semangat. Kita juga bisa gunakan yang panjang ataupun pendek, sesuai dengan kebutuhan, ya. Terus, kemudian, ada bahan-bahan yang lain, nih. Ada yang seperti ini, yang kecil-kecil ini, ya. Ini adalah untuk bisa digunakan untuk menutup di ujung dari gulungan, ya. Seperti yang tadi, yang ada di sini, itu bisa ditutup di gulungan tersebut, gitu, ya. Atau bentuknya seperti ini juga bisa, gitu, ya. Nah, jadi ada macem-macem yang bisa kita siapkan. Nah, tetapi, yang kita mau coba buat adalah bebas, sih. Mau ukurannya bagaimana, masing-masing mau membuat dengan rangkaian seperti apa, boleh banget. Jadi, justru kreatifitasnya yang kita harapkan, ya. Jadi, nanti ibu-ibu yang mendampingi putra-putri ini, boleh tuh menggunakan berbagai bahan yang ada. Jadi, yang sudah di-quill seperti ini, atau bisa bentuknya panjang, yang digulung seperti yang masing-masing sudah buat, ya. Itu bisa dibuat dengan berbagai ukuran, ya. Nah, saya memilih dengan warna hijau, karena saya mau menyelaraskan dengan anting yang saya punya sebelumnya. Wow, cuy! Ini bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan ini tadi ada penutup, ya. Kita bisa menyiapkan kalau misalnya mau buat rangkaian yang bentuknya adalah yang saya rangkai seperti ini, ya. Itu dengan gulungan. Mungkin Mbak Astrid bisa tunjukkan juga ya, Mbak Astrid. Mbak Astrid juga punya yang gulungan juga, ya, untuk kalung masker, ya. Iya, tapi saya mau pakai ini, Mbak Astrid. Pakai ini. Ini, lihat nggak ya? Lalu gitu saya selesaikan cuma sedikit slide-nya, mbak Astrid, ya. Nah, jadi seperti yang saya tunjukkan di sini, bentuk yang seperti ini bisa untuk menutup di ujung-ujung, nih, gitu ya. Jadi, nanti kelengkapannya boleh masing-masing memilih sesuai dengan keinginan seperti apa, ya. Nah, kalau misalnya ini mau merangkai, kita perlu sekali membuat desain. Kalau misalnya mau membuat yang beberapa rangkaian seperti ini, kita bisa berikan lapisan di belakangnya. Sehingga lapisan itu akan bisa menutup bagian belakang. Tapi kali ini saya akan menggunakan yang bukan dengan lapisan, tapi dengan menggunakan, apa namanya, kantai. Dan kemudian gantungan yang lepas sehingga bisa menjadi variasi, ya. Nah, proses ini bebas sih, mau berkreasi seperti apa. Nah, usahakan untuk betul-betul bisa berkreasi sesuai dengan keinginan, gitu ya. Karena ini bisa, seperti contoh, seperti yang gunungan-gunungan ini, ini bisa dibuat panjang seluruh lingkaran yang ada di dijadikan kalung tanpa ada liontin ke tengahnya, misalnya, gitu ya. Atau bagi yang ingin menggunakan bahan dengan, ini apa namanya, mbak Astrid, tali Korea, ya mbak Astrid namanya. Iya, betul, mbak, tali Korea. Tari Korea juga bisa di dalam hal ini, ya. Tapi tentu di dalam pembuatannya bisa seperti nanti salah satunya teknik yang nanti mbak Astrid bisa tunjukkan untuk tali masker. Nah, kalau saya menggunakannya untuk membuat kalung, gitu ya. Nah, prosesnya adalah kita harus menata dulu nih sebelum nanti dikaitkan satu dengan yang lain. Nah, ketika kita merangkainya, sebenarnya setelah kita bayangkan kita mau buat desain apa, sama seperti di sini, mau merangkai misalnya di sini untuk bisa menjadi satu, di bagian belakangnya bisa dikasih kain, yang kemudian pinggirannya semuanya nanti kita potong, yang kita lem di belakang bagian yang ada. Sehingga satu liontinnya bisa menjadi satu kesatuan, ya. Nah, saya mencoba untuk merangkai nih, mau menggunakan sebagian dengan rantai dan kemudian menggunakan beberapa aksesoris yang ada. Nah, aksesoris ini yang tambahannya itu boleh digunakan, boleh juga tidak tergantung dari desain masing-masing, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal merangkainya menjadi rangkaian sesuai yang kita mau. Nah, kalung yang salah satunya misalnya mau bentuk seperti ini, bisa saja membuat satu bulungan dan ukurannya bisa sekaligus besar misalnya, atau kita kombinasikan untuk menjadi satu rangkaian begini, dan kemudian kita beri rantai yang kemudian bisa diberi gantungan yang nanti bisa jadi liontin misalnya, ya. Jadi, masing-masing boleh bebas berkreasi. Mau rangkaiannya seperti ini, yang bentuknya adalah batangan seperti ini. Ini mau dirangkai di seluruh kelilingnya, diselang-seling dengan rantai juga bisa tanpa liontin yang ada di depannya. Jadi, sebetulnya hari ini merupakan kelanjutan proses keliling yang dilakukan dari bentuk yang dua minggu yang lalu, yang bentuknya batangan dan bentuknya lingkaran yang sudah dipelajari nih. Tapi, ini menjadi bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan kita untuk mendesainnya. Nanti berikutnya di dua minggu ke depan kita akan membuat bros. Brosnya itu bisa untuk hijab, bisa juga untuk bros yang kita bisa pasang di baju kita, gitu ya. Nah, jadi kita akan membuat berbagai bentuk yang nantinya tentu kita akan bisa, apa namanya, bawa. Mudah-mudahan sudah bisa diterima di UMKM Center sebelum kegiatan yang tadi Bu Mega sampaikan di tanggal 27 ya, Bu Mega. 28-29, Bu. Oh, 28-29, Senin dan Senin Pusa ya? Aku mau bawa ke Jakarta nih, di Tamrin kita jualan. Oh, di Tamrin. Oke, oke, oke. Nah, jadi kita bisa membuat beragam, jadi nanti kita juga coba di tanggal 24-nya buat, sekarang tanggal 17, berarti Juli nanti ya, baru kita akan membuat segala bentuk bros itu, itu adalah di bulan Juli. Tetapi, kali ini kita akan membuat kalung terlebih dahulu, kombinasinya adalah kalung perhiasan ataupun kalung masker. Nah, kita lihat ya, yang ada di Mbak Astrid dulu, bentuk kalung masker seperti apa nih yang dihasilkan, juga dengan menggunakan gulungan atau peel yang sudah dibuat. Boleh silakan, Mbak Astrid. Iya, Bu. Nah, ini tadi yang Ibu cerita tentang penutup ya, Bu, ya? Iya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Iya, kelihatan, Mbak Astrid. Jadi, kalau Ibu tadi kan bentuknya tabung ya? Iya, betul. Ini ada beberapa di pasaran juga. Mungkin saya jelaskan juga cara penggunaannya, Bu, ya? Masangnya ya, oke? Iya, silakan. Pertama kan, kita pakai ini ya. Namanya apa ya, Bu, ya? Itu stick, Mbak Astrid. Stick, ya? Iya. Jadi, pertama, kita masukkan dulu maskotanya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, lalu kita masukkan keilingnya. Atau yang sebelumnya kan sudah dipasang ya, keilingnya, ya, Bu, ya? Iya, iya. Sudah pada terpasang. Kalau yang sudah terpasang, jadi mesti dibongkar kepalanya dulu berarti, ya, Bu, ya? Iya. Mbak Astrid menggunakan stick. Kalau saya enggak, nih, Mbak Astrid. Bisa juga dengan begini. Sudah jadi keilingnya. Terus, ujungnya tinggal ditancapin. Oh, ini, Bu, ya? Dipres gitu, ya? Iya, betul. Nah, nanti sebelum dimasukkan, kita bisa kasih lem di ujung-ujungnya. Nah, tergantung. Nanti waktu mau membuat ukurannya, tentu tergantung. Karena ukuran gantungan ini bisa beda-beda, Mbak Astrid. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi, kalau saya punya, nih, untuk bisa menghasilkan seperti ini. Seperti di gambar tadi, saya mengambil ukuran panjangnya adalah sekitar lebih kurang 3 cm kainnya yang sudah dipotong, gitu, ya. Dan panjangnya enggak lebih, kalau untuk ukuran yang segini, panjangnya sekitar 12 cm cukup untuk bisa menjadi ukuran sebesar ini. Karena saya punya agak kecil. Tapi, saya coba tuh, sambil menggulung, karena saya menggulungnya enggak pakai alat yang kayak Kezia punya yang bagus, ya. Tetapi pakai tusuk sate. Tusuk sate, gitu, ya. Saya menggulung, gitu, ya. Nah, setelah saya, udah jadi, gitu, sambil saya masukkan untuk bisa mengukur. Masih longgar enggak, ya, gitu, ya. Nah, jadi bisa pas seukuran gitu. Tinggal di ujungnya dikasih lem, ya. Nah, lanjut, Mbak Astrid. Selain ini kan, ini ada dipasang. Jadi, pertama, si stick-nya kita masukin dulu dengan penutup ini. Lalu, terakhir, kita masukin lagi si makotanya ini. Seperti ini. Lalu, dengan tang yang bulat. Ya. Kita bengkoin. Untuk dibikin buletan. Buletan, ya, di atasnya. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi, tinggal kemudian disambung. Ya. Ya. Nah, untuk yang kalung masker. Ya. Nah, ini untuk yang mau mencoba untuk kalung masker. Yang diperlukan pertama itu adalah namanya kokot, ya. Istilahnya kalau di pasaran itu kokot, ini. Klam. Ujung, ya. Kalau bisa klaps, bisa, eh, disebut klaps, atau kalau nama pasaran lainnya kokot. Nah, ini ada macam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar, tergantung pengennya. Kalau pakai yang stick-stick tadi, berarti dia modelnya yang sekecil ini. Ini banyak banget di pasaran dan murah banget. Murah, betul. Nah, kemudian nanti di ujungnya ikat tali, karena saya pakai tali Korea. Nanti ada ini. Seperti ini, saya mau gabungkan. Ada yang udah juga berujung ya, Mbak Astrid. Iya, iya. Ini kan yang tadi Mbak Astrid bilang, apa namanya? Kokot. Iya, betul. Iya, betul. Nah, tapi dalam membuat strap kalung ini ada ketentuannya, yaitu hiasan ini hanya boleh 10 cm. Karena kan lingkar dari, kalau kita pakai masker seperti ini, Bu, ini tuh 20 cm aja. Kalau sebuah kita terhatiin gitu ya. Iya. Hanya boleh 20 cm. Jadi, berarti masing-masing ini hanya bisa 10 cm dari ujung, ujung sini sampai ujung sini. Iya. Karena lingkaran kepala, nggak mungkin besar banget. Iya, betul. Jadi, jangan sampai hiasannya panjang nanti. Iya. Nah, kemudian talinya sendiri itu 50 cm. Jadi, supaya nggak terlalu panjang dan anak-anak juga bisa pakai. Iya. Ini salah satu contohnya ini. Kemudian, saya juga pakai menggunakan, tidak menggunakan stick-stick tadi, Bu, tapi saya langsung ke talinya. Iya, iya. Nah, ini juga bisa jadi alternatif untuk kalung. Iya. Nah, jadi, supaya sama, nah seperti ini kan, kalung. Nah, ini saya pakai kokotnya seperti ini. Yang model seperti ini. Ini juga banyak nih. Iya. Kelasaran juga. Jadi, kalau semua mau dibikin kalung dari tali Korea, ini bisa seperti ini nih. Nah, jadi modelnya saya, saya simpul. Iya. Jadi, sebetulnya kita bisa membuat gulungannya. Bahkan, ini belum saya rakit sih, tengahnya bolong nih. Jadi, kalau nanti mau pakai rantai ataupun tali Korea, jadi rantainya bisa beli rantai yang kecil, seperti ini. Itu bisa masuk di tengah-tengah ini. Jadi, dia bisa menjadi rangkaian yang bisa kita gunakan. Atau menggunakan tali Korea tadi untuk menjadi bagian yang kita bisa masukkan juga. Apa namanya? Di dalam rangkaiannya. Jadi, kita bisa masukkan. Sehingga bisa macam-macam model yang bisa kita buat. Iya, betul. Dan, berarti untuk ketika menggulung, kalau mau model seperti itu, berarti mesti pakai stick seperti ibu ya. Yang gede. Supaya tengahnya lubangnya besar. Betul. Atau, saya tadi pakai menggunakan ini, isi pulpen, Bu. Oh, iya, iya. Ipulpen kan panjang, tuh. Iya, betul. Iya, terus tinggal sebulun-bulun. Jadi, dia yang penting intinya sih tengahnya harus lubangnya besar ya, Bu. Betul. Jadi, nanti kalau misalnya mau merangkai dengan untuk kalung, misalnya, dicek dulu nih, rantai yang mau dimasukkan ukuran berapa. Gitu ya. Terus, kalau misalnya mau menggunakan tali Korea seperti ini, ukuran tali Korea-nya ini ada macam-macam. Jadi, bisa memilih yang ukurannya berapa, maka dicari stick gulungannya itu sedikit lebih besar dari yang ada di rantainya. Supaya nanti waktu dimasukkan, dia bisa masuk. Dan waktu menggulung, jangan lupa. Kalau kita misalnya menggulung, apa namanya, untuk quillingnya, jangan dikasih lem di awal. Tetapi gulung dulu, gitu ya. Setelah satu gulungan, baru dikasih lem. Supaya di tengahnya nggak nempel. Jadi, waktu digulung, nanti jadi gulungan. Ketika dilepas, itu nggak nyangkut. Satu, terus di tengahnya jadi bolong. Nah, tapi juga jangan terlalu jauh. Udah gulungnya jauh, baru dilem. Karena nanti waktu kita masukin, kain yang di dalam bisa lekuk-lekuk waktu kita dorong. Jadi, satu gulungan, gitu ya. Kita gulung, satu gulungan, terus langsung kita lem. Itu, lebih kurangnya. Jadi, kemudian seperti ibu tadi bilang ya, kita desain dulu, mau bikin seperti apa, kemudian sambil kita cicil, bikin-bikin seperti ini. Mulai berbagai ukuran. Langsung dikasih, kalau mau pakai yang stick, langsung di... Kita nabung dulu, gitu ya, ibu ya. Nabung. Betul. Quilling. Iya. Nanti yang seperti mas Rit buat, yang gulet-gulet tuh, yang sama seperti ini, ketebalannya boleh disesuaikan. Ya. Kalau ketebalannya kayak seperti ini, kecil, karena tujuan saya adalah untuk bisa merangkai dengan yang sama, gitu ya. Untuk menjadi kalung. Jadi, ini bisa dirangkai ya. Tapi, kalau ini mau menjadi bagian dari rangkaian yang tadi kita sambung dengan beragam, ya di tengahnya bisa dibolongin lebih besar, sehingga nanti dia bisa dilewati oleh tali yang kita pakai nih, kayak tali Korea ini. Gitu ya Mbak Astrid ya, seperti Mbak Astrid punya. Itu bisa di-zoom sedikit tuh Mbak Astrid, bentuk ujungnya. Yang ini atau yang ini? Ya, betul. Nah, itu ya. Bisa kelihatan. Iya. Nah, satu lagi, kalau kita menggunakan tali Korea yang lepas, yang meteran, itu kan kita juga bisa beli tuh yang meteran, bukan yang sudah diikat seperti yang saya punya. Nah, kalau bentuknya meteran itu karena dia bisa beli panjang, maka kita bisa mengukur lingkarannya. Dan waktu kita menyambung setiap bagian tadi, kita juga bisa buat simpul di situ untuk membatas supaya dia nggak gerak-gerak gitu ya, sehingga panjang ininya tergantung, panjang kalungnya tergantung yang kita mau. Nah, yang meteran kayak Mbak Astrid punya tubuh lumunan. Iya. Gitu. Nanti kalau, nanti saya akan sharing belinya di mana seperti ini untuk kebutuhan apa, kalung kalung mask seperti tali Korea, kemudian kokotnya. Nanti kita bisa sharing seperti kemarin ya, Bu, ya? Di grup ya. Iya. Betul. Betul. Nah, ada juga sebetulnya kalau kita mau membuat kalung, ini ada dua bahan bukan pakai rantai, bukan pakai bahan Korea, tali Korea, tapi kita juga bisa pakai yang plastik. Ya, ini juga ada beberapa ukuran atau pakai yang metal. Iya. Kawatan. kita juga bisa tambahkan rantai kecil gitu untuk di penghujungnya, gitu, untuk menjadi batas. Nah, bedanya kalau pakai rantai seperti yang ini, gitu ya, atau menggunakan tali Korea, dia menjadi lebih lentur. Jadi, nggak kaku. Tapi kalau pakai kawat, biasanya kita bisa memilih apa namanya, sehingga dia agak lebih kaku saja bentuknya. Ya, tapi kapan menggunakan ini? kalau kita pakai kombinasi bahan yang lebih berat. Ya, seperti kita juga bisa nanti menggunakan satu ketika menggunakan apa namanya, batu ya, di dalam kombinasi yang kita buat di, apa namanya, di kalung yang kita buat. Lebih kurang itu. Jadi, bebas berkreasi sih, saya juga lagi mau buat misalnya kain yang nanti dikain. Iya, jadi kan betul, jadi talinya jadi bukan langsung bahan yang sudah jadi atau tidak pakai rantai. Gitu ya. Kita udah bisa menjahit tangan kan ya, Mbak Astrid? Nanti kita bisa buat. Ini ya, Bu ya. Jadi, sekarang mulai ngedesain ya, Bu ya. Iya. Kemudian nanti kita bisa sharing, kira-kira bingung gimana caranya, nanti bisa saling ini ya, Bu ya. Kita bisa info di grup. Betul. Apalagi pasangnya gimana, ini gimana, nanti kita bisa saling. Karena Mbak Mega sendiri sudah sangat, sudah jam terbangnya sudah panjang untuk bikin kalung. Iya, iya, betul. Nah, salah satu sebetulnya yang tadi Mbak Astrid tunjukkan ketika menyiapkan. Kalau misalnya ada yang kepingin juga pakai apa namanya, bahan yang lain, yang dari bahan metal, bisa disiapkan aja dulu beberapa kalau sudah dikumpulkan baru dirangkai dulu tadi seperti contoh yang mau kita desain baru kemudian dirakit. Nah, nanti di media ajar yang dikirimkan itu akan ada step bagaimana merakit satu persatunya. Ya, baik itu dari bahan yang menggunakan bahan Korea atau menggunakan rantai sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi, bisa mencontoh di dalam hal ini. Hanya kalau pakai rantai di ujungnya butuh sekali beli yang ini apa namanya Mbak Astrid yang di ujung ini. Yang untuk mengkaitkan itu. Saya kok nggak tahu namanya ya. apa istilahnya ya? Saya juga nggak tahu namanya. Itu ada macam-macam ya dan macam-macam ukuran. Jadi, ada yang seperti ini dengan pasangannya. Nanti dia masuk ini kan. Itu ada yang agak besar. apa namanya? Yang kait kalung itu. Ya, kait kalung ya. Ada yang 10 ya. Yang 1 sama 0 yang bulat ya. Ya, betul. Ya, betul. 1 sama 0. Pengait kalung ya. Pengait kalung ya namanya Mbak Bu Megan. Ya, ya. Jadi, selalu dia sepasang 1 sama 0. Benar juga Bu Megan. Benar. Bisa cari berbagai ukuran sih. Tapi biasanya kalau yang kalung yang pakai 1 0 itu kalung yang tebal Bu, yang gede. Kalau yang kecil-kecil pakenya yang kait biasa. Yang model ujung itu ya? Udang. Model udang. Apa namanya? Kokot nega? Kokot tadi Mbak Mbak Nega. Kalo itu nyebutnya tuh kita nyebutnya yang kayak udang gitu yang ada melengkungnya. Ya, betul. Yang kayak begini ya. Iya, Bu. Capit udang. Iya. Capit udang. Nah, itu. Virus kalau makan udang ingetin ini. Capit udang. Jadi. Kait kalung aja sih kalau di online tuh nyari kait kalung nanti keluar banyak. Kalau toko biasanya lengkap ya Mbak Mega ya. Tapi nanti kalau beli kalau memang serius untuk menekuni yang paling banyak dipakai itu warna nikel. Keduanya itu yang ini yang emas. Emas jarang, Bu. Jarang ya? Iya. Bakar, bakar. ATG. ATG ya, Mbak. ATG. Apa, Mbak Mega? ATG, Bu. Yang coklat itu ATG. Oh, iya, iya. Yang kayak bronze ya? Iya. Kalau bronze agak merah. Tapi ini ATG-nya. Sama black nikel. Ini bukan? Ini black nikel, ya? ATG. Itu black nikel bukan, Mbak? Itu kayaknya black nikel, ya, Mbak? Gelap gitu kan? Hitam, ya? Iya. Kalau hitam black nikel. Oh, nikel. Black nikel. Black nikel namanya. Kalau yang coklat, itu ATG. Itu yang tiga, itu yang dibeli biasanya. Oke. Kalau gold, takutnya nanti luntur. Iya. Saya juga banyak pakai yang warna, apa namanya, nikel begini. Jadi, ya, itu yang paling aman. Iya, aman. Oke, ya. Yang ini bukan mereka, lain lagi nih, belum? Itu, itu ATG. Ini ya, ATG? ATG yang kayak kemarin pas Mbak Asrit ke sini tuh. Oh, iya, iya, iya. Banyak peminatnya ini ya, Mbak Mega, ya? Iya, banyak. Itu yang paling laris, tiga warna itu deh kalau dijual. Oke. Jadi, bisa milih ya warnanya, ya? Biasanya disesuaikan sama kainnya juga. Iya, iya. Kadang-kadang ada yang alergi sama, apa namanya, metal. Bisa milih yang bahan Korea begini. Iya, bener. Kalau suka gatal gitu ya, Bu, ya? Iya, betul. Kali Korea lebih aman. Betul. Saya juga pada sebagian, saya sering pakai yang Korea. Nah, yang menarik adalah nanti boleh berkreasi bebas nih. Mau dengan bentuk macem-macem gitu ya. Mau hanya buat leontinnya aja juga boleh ya, Bu, Mega, ya? Sehingga nanti bisa lepasan leontinnya aja. Iya. Ada yang bisa jadi satu kalung juga. Dari pengalaman sih, kalau jualan kalung hama anting sesuai selera, ada yang sukanya sederhana, benar-benar nyarinya yang simple. Ada yang sukanya yang sampai ngegrompok sampai gede banget. Itu juga ada. Iya. Jadi, artinya bebas berkreasi, mau yang simple maupun yang seru, karena banyak modelnya, boleh-boleh aja gitu ya, Bu, Mega, ya? Oke. Baik. Ada pertanyaan, Kak? Nanti kalau mau tanya. Terima kasih, Bu, kalau untuk tali Korea kan ada yang kecil ya, Bu, ya? Seperti ini. Nah, ujungnya itu bisa dibuatkan seperti ini. Iya, yang diklaim ya, Mbak Astrid, ya? Iya, jadi benar kata Mbak Mega tadi pakai ini ya, apa? Udang kokot. Nah, iya, iya. Setelah. Nah, terus abis itu ada ininya. Iya, ada yang diklaim ya. Iya, betul. Ada yang diklaim, jadi menunjukkan beberapa. Itu juga bisa beli, tuh. Untuk menjepit beberapa tali. Iya, sekaligus ya, yang tali ujung begini ya. Iya. Mama Kezia, Mama Faris, mungkin ada yang mau ditanya? Iya. Mama Kezia udah banyak ini soalnya, karya feelingnya dalam bentuk berbeda. Nah, kali ini buat perhiasan, ya? Ya, Kezia, ya? Figura ya, Bu, ya? Hasilnya pasti keren, ya, Bu. Iya. Gak sabar nih ngeliat yang nanti dikirim sama Keisha. Wey, Kalita. Konitori penjualan. Untuk mengetahui target binaan. Pencapaian. Iya, 13 pencapaian. Oh, PR nih. Mereka lagi nanti meeting kayaknya. Iya, Mereka lagi buat PR. Yalah, ini komiknya enggak ya? Iya, iya, iya. Oke. Oke, ada pertanyaan mungkin, Pak Irus? Bu, istri, masih mute, Bu Sri. Iya, iya, sorry. Mau nanya, itu kalau kemarin yang guletan itu, itu kan lebarnya jadinya setengah senti, ya? Iya, betul. Karena satu senti dibagi dua. Iya, betul. Berarti kalau itu kayaknya, aduh, susah benar ya, ininya. Apa? Enggak lipatnya. Kalau misalnya yang kalung, lebarnya digedein, enggak masalah, kan, ya? Enggak masalah, sih, Bu. Karena kalau setengah senti jatuhnya, maka itu akan pas dengan ring yang kecil. Kalau mau digabung dengan ring yang kecil, yang mau dipakai dengan ring kecil. Sebetulnya itu alesannya. Tapi ada teknik lagi yang saya lagi coba, nih, Bu, dengan model ini. Ini saya ambil dua senti, kemudian dibagi dua. Jadi, kalau itu dua senti, saya bagi dua dulu, gitu ya. Setelah dibagi dua, kemudian disetrika. Habis itu yang tadi dibagi dua lagi, gitu, disetrika lagi. Nah, sehingga bentuknya begini. Ini dua senti, Bu. Ini dua senti lebarnya. Gitu ya. Terus kemudian saya lipat dua dulu, seperti ini. Oke. Terus kemudian, masing-masingnya dilipat lagi, jadi setengah-setengah senti. Jadi, jatuhnya langsung dilipat, empat lipatan. Untuk menjadi lebih besar, seperti ini, lebih cepat kerjanya. Oke, oke. Dan, bagiannya ujung depan sama ujung belakang sudah nggak berindil sama kain lepasan ininya. Jadi, bisa lebih cepat. Cuma, tekniknya, nanti ada di media ajar, di tengahnya juga dilembuk. Iya, oke. Baru dibulung, ya. Nah, nanti kalau mau jadi segi empat gitu, yaudah. Pas masih empuk-empuk itu, langsung dibuat kotak. Jadilah dia kotak, gitu. Berarti, kemungkinan besarnya lebih bagus ini, teknik yang ini. Karena kan, apa, dilipat, dilipatnya ke dalam gitu, kan. Iya. Jadi, lebih laku. Jadi, depan belakangnya nggak perlu ditambah. Tambah. Iya. Nanti saya coba pakai yang itu. Soalnya, yang bulat-bulat itu belum, belum ini, belum dapat hasil yang lumayan bagus. Iya, iya. Bahkan, kalau misalnya mau gradasi warna, nemu kain yang warnanya bergradasi, ya. Seperti contoh, misalnya, saya punya kain, ada yang kuning muda, gitu ya. Kuning muda dengan kuning yang lebih tua. Saya bisa kombinasikan. Jadi, waktu nambal berikutnya, bisa dituakan, yang ditambal dengan yang tua, atau yang muda, gitu ya. Sehingga, bentuknya jadi kombinasi seperti ini. Atau kebalikannya. Kalau ini, tengahnya lebih tua, pinggirnya lebih muda, gitu. Cantik, Ibu. Nah, ini kombinasi-kombinasi kain-kain begini nih, kita bisa padukan dengan yang warnanya lebih tua, misalnya gitu ya, yang senada. Jadi, bisa lingkarannya itu bisa macam-macam, sih. Yang lalu, kalung juga gitu. Bisa di luarnya lebih tua, tapi lapis-lapisnya tua muda, gitu. Ya, kira-kira demikian. Gimana, Kairus? Tadi pangerannya itu 28 Juni atau Juli, ya? Juli. Juli, Ibu. Juli. Oh, Juli. Nanti kita ikut di NKC Puffer namanya. Seperti tahun lalu, itu nanti jadi agenda tahunan kita. Tapi kali ini aku mau bawa produk khusus dari UMKM Disabilitas nih. Lalu tahun lalu kan masih belum bawa. Nanti kita bikin khusus untuk UMKM Disabilitas. Makanya, mudah-mudahan yang terkumpul banyak item, banyak macam. Ini kalau nggak salah, Kalita juga bikin kreasinya tuh bagus-bagus deh. Aku pernah lihat waktu itu. Selamat sore, Mbak Mega. Iya, sore. Ini mau nanya, Kalita kan baru gabung ini. Untuk dapat pelatihan yang lalu, bagaimana? Nanti dikirim, Bu, medianya, Bu. Oh, iya, iya. Kalita juga bikin kalung, kalau nggak salah, Kalita. Waktu itu ya. Kaksesoris. Cuman bentuknya bukan kuiling, ya? Iya. Ada yang kuiling, ada yang itu. Ada yang berbentuk bunga. Sama Talita, mungkin Opung. Nanti boleh di-share Opung di grup. Fotonya ya. Aku bingung nih, makgilnya Opung biasanya soalnya. Tidak apa, Mbak Mega. Ini apa namanya, foto-fotonya aja boleh, soalnya sepertinya yang stoknya Talita udah nggak ada lagi. Oh, iya, boleh. Maksudnya nanti, tapi bisa diproduksi lagi, gitu. Oh, iya, iya, boleh, boleh. Ya, makasih, Mbak Mega. Iya, iya, Opung. Nanti dikirim sama Bu Dhani ya, Bu? Iya, iya, iya. Nanti malam ini, tadi slide present, di grup kita. Oh, iya, iya. Maka, si Bu Dhani. Sama-sama. Mudah-mudahan. Nanti, nitip ya, yang sudah buat desain, sebelum dirangkai, boleh difoto, di-share di grup ya. Nanti saya dengan Mbak Astrid akan ngintip-ngintip, tuh. Nanti kan semuanya ada kesulitan, juga bisa ini, bisa berkabar, gitu. Iya. Iya, jadi kita bisa damai. Kalau semua bingung ini, pakai bahan apa ya? Nah, nanti bisa ring di grup, nanti kita bisa info-info, kan? Iya. Betul sekali. Tapi ini ada masalah, Bu Dhani. Kalita ini kan kadang-kadang kalau mood-nya lagi gak ini, dia kadang-kadang malas, gitu. Gak usah dipaksa, Ibu. Misalnya, hari ini baru buat gulung-gulung dua, gak apa-apa. Buat dulu aja dua. Terus, oh, iya. Iya. Kemudian nanti pas luang dibuat lagi. Nah, bahkan kalau misalnya gak terlalu jauh dari UMKM Center, kapan-kapan kita buat rame-rame nih. Kayak virus mungkin bisa hadir. Apa namanya, Mama Keisyah juga bisa ajak Keisyah. Kita rame-rame buat. Kalau Talita tinggalnya di mana? Di Pamulang, Bu Dhani. Oh, di Pamulang. Oh, di Pamulang. Dekat sama virus. Dekat sama virus. Oh, iya. Boleh. Nanti ketemu sama virus, ya. Iya. Nanti kita bisa sama-sama janjian. Mana tahu kita bisa mengerjakan rame-rame di UMKM Center. Iya. Kalau mencari minat, nanti kita buat hari yang kita bisa kumpul. jangan lupa, Bu. Nanti kita punya agenda ini yang diadain di termodernin termodernin bulan disabilitas. Oh, iya. Betul. Kita akan punya kiosk di... Nah, semua bisa kumpul tuh kita buat program di sana apa namanya untuk latihannya. Baik. Terima kasih. Yang tanggal berapa, Bu? Yang tanggal 7 Juli, bukan? Yang di pasar. Yang kemarin diinfom minggu lalu sama Bu Ega dua minggu lalu. Tanggal berapa, Bu? Iya. Sebetulnya... Iya, betul. Tanggal 7, Bu. Tanggal 7. Tapi sebetulnya nanti ada jadwal karena kita mau buat misalnya bulan disabilitas, bulan kesehatan, gitu. Nanti kita akan bisa buat acara-acara di kiosk kita di Termoda. Jadi nanti hasil karya teman-teman semua nanti juga akan di display di pasar Intermoda. Itu... Teman-teman disabilitas punya kiosk ya, Bu? Iya. Keren ya. Kita punya kiosk bersama. Iya. Seram. Oke. Bu Mega, kalau tidak ada pertanyaan mungkin boleh... Boleh diakhiri pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari dan jam yang sama dua minggu dari sekarang. Nanti pun aku info nih, apakah memungkinkan buat pertemuannya secara hybrid lagi bisa ada yang di lokasi dan ada di rumah atau tetap seperti ini. Tapi jangan lupa tetap semangat produksi ya. Siap, mari kita produksi. Halo. Saya mau tanya nih, Bu Mega. Ya. Untuk yang ini, yang apa, perhiasan. Ya. Itu kan kemarin saya usul. Nanti ada tempat untuk naruknya gitu ya. Ya. Kalau orang jual perhiasan suka ada pasannya. Itu disiapin, Ibu. Nah, itu kan ada nama gesiannya. Kalau terus disertain kan tambangnya UMKM enggak? Maksud saya. Boleh, boleh. Boleh. Berarti boleh di-share logonya atau nanti disepakatin aja mau ada tulisan apa gitu. Ya. Nanti aku share dari Edgar nanti akan di-share tentang logo UMKM disabilitasnya SML UMKM Center ya, Bu. Ya. Biar tahu ini kerjasama antara Bu Akhidupan dan Indonesia. Gitu kan. Ya. Nanti Virus atau Talita juga bisa menyiapkan dengan hal yang sama ya. Ray juga ya. Iya. Teman-teman disini mau di-share mau di-share mau di-share boleh langsung WA ya ke aku ya. Nanti aku coba atur jadwal sama Bu Dhani sama Mbak Asit. Kalau cepat kita langsung kunjungi gitu. Sekalian lagi. Sekalian podcast ya. Iya. Iya. Jadi yang yang mau di-kunjungi langsung WA aku sekarang. Aduh. Iya. Disungguh. Oke. Oke. Bye. Jadi ceritanya hari ini kita akhirin sampai disini ya. Iya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Bye. Sampai ketemu. Sampai ketemu.